Hari ini, saat seseorang melontarkan kata bajingan, tentunya akan berkonotasi negatif. Padahal, dilihat dari akar historisnya, bajingan adalah profesi yang umum bagi masyarakat Jawa dan telah eksis sejak era kekuasaan Mataram Islam di Indonesia, pada abad ke-16 Masehi. Sejak dulu, profesi ini memegang erat kekerabatan dan kerukunan yang diwadahi oleh paguyupan penarik kerubak sapi atau bajingan. Bajingan merupakan suatu profesi kusir, gerobak sapi, sekaligus warisan karifan lokal yang sudah ada sejak zaman dulu. Menurut sumber sejarahnya, sapi adalah hewan yang paling disukai kerajaan Mataram dan gerobak sapi berawal dari kerajaan Mataram yang telah menganut ajaran Islam. Bajingan menarik hasil panen yang dihasilkan oleh masyarakat Mataram, meliputi Yogyakarta dan ekskaresidenan Surakarta. Pada era pemerintahan India-Belanda, masyarakat peribumi tidak dapat menaiki transportasi mewah sebagaimana para pejabat Eropa. Mereka hanya dapat menunggangi bajingan untuk mobilitas sehari-hari. Itu pun bagi masyarakat peribumi dengan ekonomi menengah ke atas. Pasca kemerdekaan, bajingan dapat berfungsi juga untuk mengangkut material seperti truk di zaman sekarang. Pada 1975, tarif untuk membawa material sampai ketujuan dalam sekali angkut berkisar 150 rupiah. Komunitasnya juga masih bertahan hingga hari ini. Pasca kemerdekaan hingga hari ini, Masyarakat Bantul Yogyakarta masih melestarikan paguyuban para penari gerobak sapi. Tulis Dito Ardi Firmansyah dalam karyanya yang berjudul Konstruksi Makna Kata Bajingan, Studi Etnografi Perubahan Makna Kata Bajingan dalam Komunitas Kusir Gerobak Sapi di Bantul Yogyakarta. Publikasi Tahun 2018 Desanti Aruming Tias Dianing Rat dalam karyanya berjudul Perancangan Buku Nilai Sejarah dan Filosofi Mataram Islam pada Gerobak Sapi, Publikasi Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam kultur budaya Jawa, Kusir Gerobak Sapi disebut Bajingan, Singkatan dari Bagusin Jiwo Angen-Angening Pangeran yang artinya orang baik yang dicintai Tuhan. Ia menambahkan mulianya, pada saat perjuangan kemerdekaan, Bajingan jadi salah satu opsi dalam Perang Gerilya untuk persembunyian para pejuang di balik rumput dan hasil panen dalam gerobaknya. Lantas, mengapa belakangan kata Bajingan cenderung menjadi sentimen di masyarakat sekarang? Nak, jika mereka memberitahumu bahwa aku adalah Bajingan yang tidak memiliki keberanian melakukan keadilan, bahwa banyak ibu yang meninggal karena kesalahanku, sepenggal tulisan Multatuli dalam bukunya Max Havelar terbitan tahun 1860. Tulisan yang mengindikasi penggunaan kata Bajingan sebagai bentuk umpatan sejak abad ke-19. Bajingan yang populer di Jawa pada awal 1900 hingga 1940-an menjadi kendaraan yang cukup langka di wilayah pelosok Yogyakarta. Masyarakat kerap turut dalam gerobak yang ditarik sapi atau kerbau untuk keluar menuju kota, baik untuk berdagang, sekolah, hingga bekerja. Transportasi ini selain langka, juga berjalan dengan lambat, sehingga waktu melintasnya tak tentu. kerap kali karena para calon penumpang sambat atau mengeluh setelah lama menunggu. Seringnya keluhan-keluhan itu dilontarkan, kata Bajingan kemudian mengalami pergeseran makna. Meski awalnya merupakan nama profesi yang mulia, istilah itu kemudian berubah menjadi kata umpatan atau makian karena kerap mengecewakan para calon penumpang. Setelah berkembangnya teknologi dan alat transportasi di Indonesia, banyak masyarakat yang kemudian beralih pada alat transportasi yang lain. Hal ini juga menyebabkan semakin langkahnya profesi Bajingan di wilayah Jawa. Bersamaan dengan itu, penempatan kata Bajingan dalam kehidupan sehari-hari kini telah menjadi tabu dan cenderung negatif. Meskipun tidak dapat dipungkiri, istilah Bajingan juga sudah semakin jarang digunakan di luar wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Perubahan zaman telah mempengaruhi kehidupan anak muda. Para milenials akan lebih akrab dengan kata anjai atau anjir. Terima kasih.